Di sini, tokoh panutan yang bijaksana dan di segali warga di sini. Kamu jangan meredahkan saya ya. Ngerendahin apaan sih? Ini kayaknya kik lurah ini lelah ya? Kurang tidur atau kurang darah? Bang Heran, jago ucapkan kamu. Saya tahu, kamu berbuat begini karena kamu ingin uang. Berapa kamu butuh? Katakan! Kik lurah, udah mendingan masukin lagi dompetnya ya. Papa saya itu udah punya segalanya, saya gak butuh duit. Terus, anak, masukin lagi. Kalau gak gini, katanya bijaksana. Nah, gimana kalau uang yang mau dikasih sama saya itu dikasih ke warga-warga yang mau butuh, Kak? Benar, Pak Kiai. Mengajar kamu! Sabar, kita. Ada lagi yang mau diomongin sama saya? Ya udah, kalau gak ada, saya pergi dulu. Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar, Kilur. Sabar? Saya jangan sabar! Setelah saya pergi dari pesantren ini. Astagfirullahalazim. Wah! Siki lurah itu emang bener-bener resek banget orang. Main duduk-duduk saya saja. Yang seperti itu jadi lurah. Jadi saat pam saja lo! Astagfirullahalazim. Tidak, 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 tidak. Eh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Kena lo gak? Enggak. Enggak kena, Alhamdulillah. Maap ya? Kenapa? Semenjak gue pertama kali nginjekin kaki di sini, gue udah dapet halal yang gak enak. Udah gitu gue dituduh lagi nolongin orang. Hah! Maaf, kalau boleh kasih saran. Kamu itu kan dianggap pahlawan di kampung ini kan sama warga. Jadi seharusnya tuh kamu seneng, bukan yang marah-marah. Tapi kan masalahnya, gue gak ngelakui. Kalau gue ngelakuin, baru gue boleh seneng, bangga. Gue ini pangeran, bukan Iron Man. Hahaha! Yang mencari cinta Wanwanita Cintailahku Ya udah, Aida masih keperpustakaan. Permisi. Assalamualaikum. Sama-sama, aduh! Eh, Aida, aduh! Sorry, sorry, nyuntelum ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Senangin wajamu Sumpah I love you, I need you, I miss you Aku tak bisa musahkan, kamu jadi bosanku Ini buka lo Oh iya Tuh makanya lain kali itu kalau jalan jangan nunduk mulu Kenapa sih ya receh yang jatoh? Mau dibantuin? Enggak, enggak kok Tuh kan baru ngomong nunduk lagi Pengiran! Pengiran! Sampean disini tok Man, mas, sampean itu dicariin para warga di depan sana Mereka semua bo, ubat yang banyak buat sampean Ubatin? Ya elah, ngapain bingung-bingung sih? Udah ikut kita berdoa aja ya Man, bawa Curiga nih, sama lagi nih pasti kayak waktu itu nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tuh kan bener Orang saya nggak ngelakuin apa-apa Paduh, bapak-bapak ibu-ibu Mendingan gini deh Sebentar lagi itu musim kemarau Daripada makanannya itu dikasih sama saya Lebih baik disimpan Jadi nanti musim kemarau ada Kita bisa makan bareng-bareng Bener nggak? Subhanallah Wah Kalau begitu kita simpan santrian Supaya lebih aman Boleh kan Pak Kiai? Boleh, boleh Iman, Pak Jali Siap Pak Kiai Coba tunjukkan Lumbung yang ada di belakang santrian kita Siap Siap Apa yang dikatakan oleh pangeran Sama benar seperti sabda Gus Cipratu Mohon ampun Gus Cipratu Apa yang dimaksud oleh Gus Cipratu Bahwa warga pajajaran Harus mengirimkan bagian dari hasil tanennya Untuk disimpan di Leit Istana Pajajaran Simpan di saat ada Dan makan di saat tidak ada Mohon ampun Gus Cipratu Apakah sasmita dari siloka tersebut? Jayabaya Sebentar lagi musim kemarau Dan aku tidak ingin melihat rakyatku menderita Apalagi sampai kelaparan Jika tiba saatnya nanti Aku akan membagikan kembali hasil ladang mereka Dengan begitu Aku tidak akan melihat rakyatku menderita Dan juga kelaparan Sandika Gus Cipratu Aku benar-benar tidak menyangka Pangeran melakukan semua ini Saya cabut dulu ya Saya cabut dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Pangeran belum sadar siapa dirinya Tapi sudah memberikan tanda-tanda Bahwa Pangeran sebenarnya adalah Cucu Prabu Sriwang Aku tidak bisa lama-lama di sini Tidak Banyak anehan yang udah terjadi. Hanya cucu perabu seriwang yang bisa merobohkan pokok diur. Gua ngeliat buku yang udah tak bergerak. Terus gua mimpin seseorang yang gak gua kenal. Terus gua mimpin seseorang yang udah terjadi. Jiwa para ksatria. Eh ngomong apaan sih? Saya gak ngerti kek. Takdir tidak bisa dipungkiri. Semua yang terjadi adalah kehendak ilahi. Mengemban tugas menjaga pangeran. Bukanlah merupakan penyesalan. Ngejagain saya? Kakek, kakek ini siapa? Saya gak kenal sama kakek. Sejatimu adalah tuanku. Kakek, udah jangan bayangkan ngomong. Saya gak ngerti. Saya ini lagi cari jalan keluar dari sini ya. Kalo kakek gak tau, penikahnya pergi. Eh, ngomong aja. Udah, bro. Jangan-jangan semua yang dibilang sama Aki-Aki itu bener lagi. Ini saatnya. Kami akan menghabisimu maung bonas. Dan kali ini, kamu tidak mungkin lolos. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Lagi-lagi, kau menghalangi niatku. Selama ada niat jahat di setiap tindakan, aku senantiasa menghalangi Raden Mahesha. Kemampuanku belum sepenuhnya pulih, tapi aku bersumpah suatu hari nanti akan menghabisi kalian sembuh. Aki. Apa Aki baik-baik saja? Hamba baik-baik saja, Pangeran. Hanya membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatan. Baik, aku akan menolong Aki. Kita pergi ke sebuah tempat. Selika, Pangeran. Aki. 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 Aduh, ini Aki ya. Giliran gua lagi bongong, nongol kayak ketombe. Giliran cariin, gak ada. Mana dia nih? Aki. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu lagi gak? Maaf. Woi. Ayo. Ken gue gak tahu nih, orang yang pesen rumahnya di mana. Eh, eh, eh. Tadi diam aja keting listrik. Pas jalan cepat banget ke orang kebelet. Kebelet kawin ya. Ha, Ayda. Tunggu. Ayda. Woi tunggu dong Jalan cepat banget Lu jalan apa pakai sepatu roda sih Itu kak Aida kenapa berduaan sama pangeran Mau kemana sih mereka Ih bukan busan aku juga Ngapain aku busan mereka Nah ah eh Mbak Jani Sampai tuh gimana sih Kalau jalan tuh liat-liat Ya enggak Hah kalian berdua tuh yang kalian jalan Cowok-cowok ngeselin kayak kalian ini Harus dikasih pelajaran Wah 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 diambil kuda kuda jalan Man Jat Man Demi keselamatan kita berdua Ini kita kabur Woi jangan kabur Kalian menyimpan hasil panen di Lumbung Besantren Buat apa Buang-buang tenaga aja Tapi pangeran menyuruh kami Menyimpan hasil panen itu Pak Lura Jadi suatu saat nanti kemarau Kami tidak kelaparan Betul Betul Kalian jangan percaya kepada pangeran Dia itu orang biasa Karena seharusnya kalian percaya kepada Kilura Kalian jangan terpengaruh dengan tipu daya Gusti Prabu Jangan Gusti Prabu meminta kita Untuk mengumpulkan semua hasil pandang kita Bukan untuk kepentingan kita sendiri rakyatnya Dia memanfaatkan kita Betul sekali apa yang dia katakan Kalau memang Gusti Prabu peduli kepada rakyatnya Seharusnya Gusti Prabu membiarkan kita menyimpan hasil kerja keras kita sendiri Benar Coba kalian pikir Pada saat kemarau datang Gusti Prabu akan membiarkan kita Mati kelaparan Ya benar tuh Kita harus ambil kembali hasil pandang kita di stana sekarang Benar Kita harus ambil Kita harus ambil Kelurah melarang kalian menyimpan hasil panen di Lumpung Pusantren Ngerti? Kami bisa begitu Kami bisa kelaparan nanti Kami ingin nasib kami Tuh biang eroknya tuh Itu Jangan menanamkan ide tidak benar kepada warga Kelurah memerintahkan Jangan menyimpan di Lumpung Pusantren Hah? Yang gak benar gimana? Itu ide udah paling benar kali Kelurah Kalau Kelurah itu sang pemimpin Seharusnya pemimpin itu ya Mempentingkan kepentingan warganya Bukan kepentingan diri sendiri Betul 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 Kelurah Pangeran ini meminta warga untuk menyimpan hasil panen Ini buat kepentingan warga sendiri kok Terserah kalian Tapi ingat Jangan menyesal Kalian tidak mencapkan kata-kata Kelurah Kenapa yang ngurusin Kelurah? Ini kita ngantarin batik Mungkin pusing aja Jangan sih pak Bener kan pak? Assalamualaikum Dia Benar-benar mirip seperti kakeknya Prabu Siliwang Ampun Bustik Sampurasun Rampes Aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan Aku tidak pernah meminta kepada seluruh warga Untuk mengumpulkan seluruh hasil ladangnya di istana Aku melakukan semua ini Demi kebaikan Dan juga kepentingan kalian sendiri Karena di saat pacek klik nanti Kalian semua tidak akan kekurangan bahan panggung Dan jika di antara kalian Ada yang merasa keberatan Untuk menitipkan hasil ladang kalian di istana Aku tidak akan pernah melarang Tetapi aku hanya meminta satu Jangan pernah melarang siapapun Untuk menitipkan hasil ladangnya di istana Ampun Bustik Prabu Kami akan tetap mengumpulkan hasil ladang kami Kurat Kita Harus mencuri semua hasil ladang Yang sudah disimpan dalam lejit Kalau perlu Kita bakar sekalian Aku akan melakukan Apa yang pernah aku lakukan padamu Siliwangi Siliwangi Pangeran menguasai ilmu napak sanjang Sempurna sekali Benar-benar aku Mengalirkan tenaga di atas air Itu akan lebih cepat Untuk mengembalikan tenaga yang hilang Dimana Aki sekarang? Sudah lebih baik Sebaiknya pangeran segera kembali Kepada raga pangeran Aku khawatir nantinya terjadi Segala sesuatu yang tidak diinginkan Tapi Aki belum sepenuhnya boleh Jangan khawatir pangeran Aku akan berusaha menyembuhkan diriku sendiri Silahkan pangeran segera pergi Pangeran benar-benar kelewatan Aku harus beri dia pelajaran Kamu harus menyuruh anak buahmu Untuk membakar lumbung penyimpanan pesantren Baik Hancurkan semua hasil panen warga Dan buat semua warga tidak percaya lagi Kepada pangeran Dan juga kiaimam Kalian semua dengarkan Kalian bakar lumbung pesantren Dan habisi semuanya Terima kasih Alhamdulillah pesanan sudah diantar semua Tapi gua masih bosen nih Mending lu temenin gua keliling kampung Tapi kayaknya lebih baik kita langsung balik ke pesantren deh Ah, gak asik lu Au, masuk tuasib Gak apa? Ini sendelnya copot Ya, gimana ya? Ini, ini yang doa gak bisa Susah Gak Tar Syuk Syuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah semoga salah lihat. Mungkin aku kurang tidur kali ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Anjaninya ada kagak sih ah? Sejauh mataku memandang si Jalya. Ini kita masih aman. Anjani gak ada. Man. Hah? Lalu yakin? Yakin sih. Berang-berang diangkat. Terus? Berangkat. 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 Pelan-pelan man. Nanti kita ketahuan. Tidak. 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 Sampai jangan kaptrok deh, udah dah sampai nggak usah berhayal gitu, ayo kita lanjutin lagi. Lah kok dua kali sih, Jel? Kabur, man. Yuk. Astagfirullahaladzim. Mbak Anjang, ini tuh ternyata. Caelapan kita dari tadi nyari. Iya mbak. Astagfirullahaladzim. Anjang nih. Ya bro, kamu ngapain di situ? Baidah. Dari tadi nih Mbak Anjang, ngecer-ngecer kita terus. Nih udah gitu nih, kita berdua dikasih daun-daunnya sama dia, emang kita kambing. Makanya mbak. Kenapa sih? Tau kan, emang nggak ada yang bener nih di pesanterni ini. Ya Allah. Tuh kan emang bener-bener mirip Tarzan loh. Man, wah mabur dia. Oke. Tentangnya emang sedang. Ya Allah. Kita dengar gicer-gicer lagi sama Mbak Jani. Kedeng beres semua ini. Tau. Tau kan pembicara kalian, Widi. Lela. Kalian berdua ada yang liat Anjangi nggak? Enggak ada. Enggak liat, ya. Ya udah, makasih ya. Astagfirullahaladzim, Ya Allah, Anjani, mana sih? Kenapa selalu bikin khawatir ya tuh anak? Perasaan gak enak lagi kayak gini. Astagfirullahaladzim. Namanya kenapa sih, Da? Kenapa selalu? Jadi, enggak, aku tuh cuma ngeliat kayaknya hari ini si Anjani tuh rada beda aja. Kayaknya sikapnya rada aneh. Aku cuma khawatir deh kenapa-napa. Allah, palingan dia juga bosan, dia bisa antren, Da. Iya, udahlah, Da, jangan difikirin. Kamu kayak gak tau Anjani aja, palingan juga nanti malam nih, dia balik lagi ke sini. Ya amin deh, amin. Amin, mudah-mudahan Anjani cepat balik ya. Ya udah, aku malam juga, Da. Ya, yaudah. Silahkan, silahkan. Anjani, Anjani. Coba sekarang kamu jujur sama kakak. Kamu lagi kenapa sih? Kalau aku bilang gak ada, enggak ada. Udah deh, enggak usah urusin Anjani. Urusin tuh si pangeran kesayangan kakak. Astagfirullahaladzim. Anjani, kok kayak gitu sih ngomongnya? Ya Allah, itu kenapa sih Anjani? Kamu kok enggak? Malam ini, pangeran sialan itu akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Pelajaran yang pernah aku berikan kepada Prabu Siliwangi. Aku akan membuatmu dibenci oleh rakyatmu sendiri, Siliwangi. Aku akan membakar luyit istana dengan semua isinya. Siliwangi. Menghasut rakyatku untuk membenciku, apakah itu tidak cukup, Maha Esa? Tidak ada kata cukup. Sampai aku menjatuhkanmu. Siliwangi. 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 Waktu itu kamu memang berhasil membatalkan niatku Tapi saat ini Tidak ada yang bisa menghalangi rencanaku Tidak ada Terima kasih telah menonton 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 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Terima kasih telah menonton Tidak ada Tidak ada Terima kasih telah menonton